Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di kuliah webstatis Pertemuan ke-9 Jadi pada pertemuan ke-9 ini Saya akan menyampaikan materi tentang Style CSS dan juga tipografi Nah style CSS di sini meliputi nanti Pengaturan CSS untuk tabel, untuk list, dan untuk form Nah ini pengaturan tampilan warna Jadi warna pada teks di halaman web itu bisa diatur dengan menggunakan CSS Nah caranya adalah dengan seperti ini Nah di sini ada selektor Nah kemudian ini atributnya color Nah kemudian ini nama warnanya Nah selain color name atau nama warna Itu kita bisa juga memberikan warna dengan kode warnanya Nah kode warna Kemudian di sini kode warna untuk RGB Yang tipe RGB Nah untuk warna ini kita bisa melihat color name Dan kode-kode hexadecimal maupun RGB itu di website w3schools.com Jadi di sana kita bisa melihat warna-warna apa saja yang bisa dan didukung oleh browser Nah kemudian untuk pengaturan teks Pengaturan tampilan style text ini Kita menggunakan attribute atau property Color untuk mengatur warna Kemudian direction untuk mengatur arah teks Letter spacing untuk menambah atau mengurangi jarak antar huruf Line height Text align untuk mengatur perataan Kemudian text decoration Text indent atau indentasi untuk mengatur indentasi baris pertama pada suatu paragraf Kemudian text shadow itu untuk mengatur bayangan Jadi memberikan bayangan pada teks Kemudian text transform itu mengatur supaya teks itu tampilnya bisa capital atau lowercase Kemudian text overflow itu mengatur bagaimana konten yang tidak ditampilkan itu diberikan tanda kepada user Nah kemudian unicode BD Ini bidireksional Nah ini digunakan bersama dengan ini Direction di sini Kemudian vertical align untuk mengatur perataan vertikal dari suatu elemen Kemudian ada white space White space itu untuk mengatur spasi jarak pada elemen Kemudian ini word spacing itu untuk mengurangi atau menambah jarak antar kata dalam satu text Kemudian ini font Font ini untuk mengatur font ya Font itu di tampilan huruf Kalau text tadi untuk tampilan text kalau ini tampilan huruf Nah ini propertinya ada font itu mengatur properti font dalam satu deklarasi Nah ini contohnya Contoh penggunanya Kemudian font family Untuk mengatur font family Font size untuk mengatur ukuran huruf Kemudian font style untuk mengatur style font Kemudian font varian Ini untuk mengatur font untuk tampil capital atau lowercase Kemudian font weight Nah untuk contoh penggunaan Untuk contoh penggunaan Kita bisa langsung ke situsnya www.w3schools.com Slash JSS Riff Slash PR font Underscore weight Nah Ini jadi Nanti langsung ke W3schools untuk melihat contoh-contoh penggunaannya Nah kemudian ini untuk ke list Untuk ini digunakan untuk mengatur style tampilan dari penyajian daftar Nah List Style Itu digunakan untuk mengatur properti dari list dalam satu deklarasi Kemudian list style image Itu digunakan untuk Mengatur gambar atau image itu sebagai tanda list atau balet Jadi List itu kan umumnya hanya dik, square Kemudian tak ada titik Nah ini kita bisa ganti jadi gambar Kemudian List style position Itu untuk mengatur tanda dari list atau balet Kemudian list style type Itu mengatur tipe dari list Nah contoh penggunaannya di sini UL Nah kemudian di sini list style image Nah langsung berikan url dan ini Nama gambarnya Nama dan letak gambarnya Kalau gambarnya di satu folder dengan file HTML cukup Sebutkan namanya saja Kemudian di sini table Table untuk mengatur style tampilan dari tabel Nah di sini border itu untuk Memberikan border Kemudian border collapse Ini untuk mengatur tampilan border Tampil apa tidak Kemudian di sini border spacing itu mengatur jarak border dari setiap cell Kemudian caption sheet itu Untuk mengatur penempatan caption atau judul tabel Kemudian empty cell Ini untuk mengatur apakah cell yang kosong itu ingin ditampilkan atau tidak Kemudian di sini table layout untuk mengatur layout tabel Nah ini contoh penggunaannya Tabel width Nah ini Nah ini Nah ini ada pengaturan border dari tabel Nah kemudian ini Form Itu digunakan untuk mengatur Form ya Tampilan form Jadi di sini kita bisa mengatur input dari font Input dari form itu Font Ukuran fontnya berapa Warna Background warna Cordernya berapa Padding itu jarak antar Sini ya Font dengan input form Dengan input form lainnya Nah kemudian ini background Marginnya Nah kemudian Kita bisa memberikan Icon pada Text input itu Jadi contohnya di sini Ini yang pertama ini Icon untuk email Yang kedua adalah icon untuk twitter Dan yang ketiga icon untuk web Nah kita bisa berikan di sini Jadi user nanti bisa mengetahui Di situ diisikan apa Nah kemudian Ini adalah contoh aplikasi dari Pengaturan text dalam satu halaman Nah jadi kita buat file CSS nya Model eksternal Jadi terpisah dengan file HTML nya Nah di sini kita Buat file namanya mytext.css Nah pengaturannya adalah di body Kemudian di sini H1 Mengatur ini Font family Jadi ini Pengaturan Font Pengaturan huruf Juga nanti ada pengaturan warna Nah ini font family Nah ini Kemudian Ini adalah text HTML nya Kita berikan Suatu text Kemudian dihubungkan dengan Text Apa CSS nya itu tadi Jadi di sini di bagian head ada Link rel Style sheet Href Mytext.css Jadi ini kita mengambil File CSS yang sudah Didefinisikan tadi di depan Nah ini Hasilnya adalah Sebagai berikut Di browser Nah ini nanti bisa dicoba Pada praktikum Mandiri Kalau ada pertanyaan Nanti silahkan Ke Classroom Atau ke Komentar di video Atau bisa melalui WA Oke Sekian penjelasan dari saya Tentang style dan tipografi Untuk Pertemuan ke Sembilan kali ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati